Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ini semua Disini saya akan unboxing printer thermal Yang bisa membantu agen stok dan juga BC Dalam menyetak invoice Jadi lebih mudah Oke pertama kita akan buka carbusnya Apa saja yang akan didapat Ya disini kita akan mendapatkan pertama ada CD driver CD driver ya Kemudian berikutnya ada manual book Nah nanti kalau misalkan bingung Silahkan baca di manual book Kemudian ada charger Kepala berserta dengan kabelnya Oke Selanjutnya printernya Nah ini eksklusif ya Karena sudah ada tasnya Kita coba buka Nah ini bentuk printernya Warna oranye ya Seger banget nih dilihat ini Bagus Oke berikutnya terakhir ada kertas Kertas ini untuk Bahan print Nanti ya pastinya ya Nah gimana cara pakenya Nah saya akan mencoba jelaskan Pertama Kita harus buka dulu baterainya Di belakang Ini ada sedikit bukaan Tinggal didorong saja Nah ini baterainya terpisah ya Jadi tinggal dibuka dulu pengamannya Pengaman baterainya dibuka Berupa stiker warna orange Oke Sudah Kalau sudah dipasangkan kembali Di printernya Nah oke sudah siap Nah disini juga ada kabel charger Kepalanya ya Jadi untuk charger tadi ya Jadi tinggal dimasukkan untuk di charge baterainya Ini portnya Berikutnya Kita masukkan kertas Caranya bagaimana Ini ada Bukaan sedikit ya Di atas nih Tinggal ditarik aja sedikit Nah sampai berbunyi Dibuka Nah posisi kertasnya seperti ini Masuknya Oke Tinggal dimasukkan saja Dikeluarkan sedikit Ditahan Kemudian ditutup Kalau sudah Siap dipakai dengan Ini tombol power Silahkan ditekan yang lama Sampai dia berbunyi Printer siap untuk digunakan Oke Satu lagi ketinggalan Fitur yang sebelah tombolnya ini Untuk Menarik kertas ya Jadi seperti ini Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Setelah tadi kita sudah unboxing printer thermal Berikutnya kita akan Mencoba mengkonekkan melalui bluetooth Ke handphone Nah pertama Nyalakan dulu printernya Dengan cara menekan yang lama Sampai terdengar suara beep Kemudian berikutnya Sahabat ini semua bisa Buka pengaturan bluetooth Dionkan terlebih dahulu bluetoothnya Kemudian dicari Namanya MTP2 Kalau di hp saya Di pairing Kemudian masukkan Kodenya Biasanya antara Satu dua tiga empat atau Nol empat kali Nah disini saya Nol empat kali Kemudian di oke Oke Sudah masuk Sudah masuk ke Pair device Ini Kita sudah terhubung Kemudian selanjutnya Kita akan masuk ke HSS mobile Nah HSS mobile ini Bisa Bisa sahabat ini semua Dapatkan di playstore Ya Jadi pastikan Mendonat aplikasi ini Di playstore Untuk pengguna android Sementara Hanya untuk pengguna android Nah berikutnya Masukkan username nya Username Kemudian password Masuk Tombol masuk Oke Sudah berhasil Nah ini tampilan berandanya Kemudian Ke menu transaksi Kita Kemudian Masukkan kategorinya Agent Kita akan Coba langsung Input pointnya ID agen nya Kita Coba ke Tupo sendiri Tupo pribadi Oke Cari produk Nanti tinggal disesuaikan Produk apa saja Yang sahabat ini Akan input Ke ID Yang tadi Sudah dimasukkan Di awal Disini saya akan Coba Trial Dengan Masukkan Sabun Transparan Propolis Tinggal Mengklik Tombol Tambah Kemudian Dimasukkan Jumlahnya Berapa Bisa diatur Mulai dari Satu Sampai Sekian Begitu Nah ini Saya masukkan Satu Oke kalau sudah Tambahkan lagi Misalkan mau Tambahkan Produk sabun Yang lain Misalkan Kolagen Atur Nah disini Keliatan ya Ada saldo Dan juga Harga Beserta Poinnya Nah ini sudah Lengkap Saldo nya berapa Dia otomatis berkurang Setelah kita tambahkan Oke Kalau sudah Tinggal di Check out Yang tombol warna Oren Pilih Pembayaran Cash Kemudian Sudah Pasti ya Produk yang tadi Sudah di input Kemudian inputkan Staff password Seperti biasa ya Seperti di HCS Yang ada di laptop Proses Nah Terhasil Berhasil Sukses Kemudian Pilih menu Cetak Stroke Nah kemudian Tadi pilih Nama printernya MTP2 ya Kalau di hp saya Nah otomatis Sudah berhasil Keluar Terprint Beserta dengan Alamat Agen stock Atau BSA kita Oke terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di